Intro Halo rekan-rekan pebisnis, kali ini kita akan membahas cara pengerjaan assignment yang berjudul influencer marketing campaign. Nah, di assignment kali ini ada dua bagian. Yang pertama adalah kita akan menentukan dulu siapa influencer yang hendak kita pilih berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh influencer ini. Dan bagian selanjutnya kita akan mulai mendesain campaign sesuai dengan influencer tersebut. Oke, nah kita akan bahas dulu ya. Form ini di bagian pertama ada bagian yang berisi definisi dan instruksi. Rekan-rekan bisa membaca dulu bila masih belum memahami arti dari kata-kata yang ada di dalam assignment ini. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian pertama, step pertama adalah kita mengidentifikasi dan mulai meranking influencer yang kita temukan di channel yang kita pilih. Nah, langkah pertama adalah kita akan memilih dulu primary channelnya. Apakah itu Instagram, atau Facebook, atau Youtube, atau yang lainnya. Mengapa kita perlu memilih dulu channel mana yang hendak kita pilih? Karena setiap channel memiliki influencer yang berbeda-beda. Jadi, biasanya influencer yang ada di Instagram, dia tidak ada di Facebook. Dan demikian juga sebaliknya, yang ada di Facebook, dia tidak ada di Youtube misalnya. Jadi, rekan-rekan perlu memilih dulu channel mana yang hendak dikerjakan. Setelah itu baru kita akan pilih influencernya. Oke, saya akan memilih anggap saja Instagram. Kita akan pilih Instagram. Nah, kemudian kita akan lihat di sini beberapa influencer yang cukup berpengaruh di sana. Nah, anggap saja kita temukan tiga influencer yang cukup berpengaruh di Instagram ini. Oke, yang pertama anggap saja namanya adalah Agnes. Yang kedua adalah Ben. Dan yang ketiga adalah Colin. Oke, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah kita lihat berapa jumlah follower yang dimiliki oleh Agnes, Ben, dan Colin ini. Bilanglah yang Agnes memiliki 300 ribu follower, kemudian Ben 50 ribu, dan Colin 100 ribu follower. Nah, selanjutnya kita akan cek berapa jumlah likes atau komen yang dimiliki oleh masing-masing influencer ini. Oke, setelah rekan-rekan melihat jumlah rata-rata likes dan komennya, yang dilakukan selanjutnya adalah rekan-rekan harus bisa menganalisa karakteristik dari masing-masing influencer ini. Misalnya, apakah si Agnes ini tipenya persuasif, autoritatif, atau trendsetter? Nah, rekan-rekan perlu betul-betul melihat dulu dari misalnya akun Instagramnya masing-masing influencer dan memahami karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing influencer ini. Kita bilanglah misalnya Agnes persuasif, kemudian Ben adalah trendsetter, dan Colin adalah memiliki dua karakteristik yaitu persuasif dan trendsetter. Nah, selanjutnya kita akan tentukan sosial roles-nya mereka. Apakah dia adalah seorang educator, coach, atau entertainer? Ya, rekan-rekan sekali lagi perlu melakukan analisa ini sendiri terhadap influencer yang dipilih. Nah, selanjutnya yang perlu dihitung tentu saja adalah budget. Di sini rekan-rekan perlu mengetahui berapa harga yang dipatok oleh masing-masing influencer untuk menggunakan jasa mereka dalam meng-endorse produknya rekan-rekan. Misalnya di sini 500 ribu, untuk Agnes Ben 100 ribu, dan untuk Colin 200 ribu untuk sekali endorse produk. Oke, setelah rekan-rekan menentukan, memilih beberapa influencer, sekarang perlu dipilih mana dari tiga ini, misalnya Agnes, Ben, dan Colin yang paling cocok untuk menjadi influencer dari produk atau jasa yang rekan-rekan tawarkan. Oke, saya akan pilih di sini misalnya, oke saya lihat si Colin ini adalah tipe yang persuasif dan trendsetter yang cocok untuk produk saya, dan harganya juga sesuai, misalnya tidak terlalu mahal atau terlalu murah, jumlah follower-nya juga mencukupi, maka saya akan memilih misalnya Colin ini. Nah, setelah kita menentukan influencer-nya, selanjutnya adalah kita akan mulai mendesain campaign-nya. Di sini ada empat tahapan, tahapan pertama adalah tipe reach, yang kedua act, yang ketiga convert, dan yang keempat adalah engage. Bila rekan-rekan masih bingung apa arti dari reach, convert, engage ini, bisa coba dilihat di bagian atas, di bagian definisi, di sana sudah dijelaskan mengenai arti dari masing-masing tipe ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai mendesain campaign bersama influencer yang kita pilih. Saya akan mengambil contoh produk di sini, parcel bayi misalnya ya. Untuk tahapan yang pertama, yaitu tahapan reach, saya akan meminta influencer tersebut untuk upload foto atau video di mana dia seakan-akan pertama kali mendapatkan parcel bayi tersebut. Jadi, unboxing ya misalnya, seperti itu. Unboxing atau saat dia terima parcel itu di video, kemudian di-upload si postnya dia. Oke, unboxing. Nah, untuk tahapan kedua, selanjutnya untuk act, saya akan meminta influencer untuk mengajak followernya influencer tersebut untuk membeli parcel yang saya tawarkan. Mengajak follower membeli. Oke, selanjutnya tahapan ketiga di sini convert, saya akan bekerja sama dengan influencer tersebut untuk membuat program diskon misalnya 20% Bila ada customer yang membeli dengan menggunakan hashtag tertentu, yaitu misalnya saya tadi memilih influencer Colin, maka di sini bila ada customer menggunakan hashtag Colin 20, maka customer tersebut akan mendapatkan diskon 20%. Nah, informasi ini saya akan meminta influencer Colin ini untuk menginformasikannya di akun Instagramnya dia. Oke, di sini hashtagnya adalah Colin 20 dan untuk tipenya adalah diskon 20%. Nah, di tahapan yang keempat, influencer akan meminta followernya untuk memfoto, kemudian mempost parcel yang sudah dibeli oleh followernya. Nah, kemudian juga memberikan hashtag, misalnya best baby parcel, seperti itu. Nah, ini adalah empat tahapan dari kempen yang saya akan meminta influencer untuk melakukannya. Rekan-rekan bisa memilih apakah hendak melakukan keempat tahapan ini, atau hanya satu, dua, atau tiga saja. Oke, nah rekan-rekan, ini tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana cara pengerjaan assignment ini. Semoga penjelasan saya dapat membantu rekan-rekan dalam mengerjakan assignment ini. Terima kasih telah menonton!